Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Raja Kacing Channel Sudah lama kita tidak update video tentang budidaya cacing Kali ini kita ada kegiatan pemberian pakan cacing dengan kohe ayam broiler Oke pemirsa nanti kita akan lihat perkembangan cacing setelah kita kasih pakan Dengan kohe dari ayam broiler Terima kasih telah menonton Kita lihat ini adalah pemberian pakan dengan kohe ayam broiler Dulu sebelum kandang ayam kita hentikan Kita selalu kasih pakan cacing ini dengan kohe ayam broiler Terima kasih telah menonton! Oke pemirsa kita kali ini akan lihat cacing yang Tidak dikasih pakan Diberi tambahan pakan kohe ayam broiler Kita lihat cacingnya Ini adalah penampakan cacing dari Nah ini adalah penampakan dari cacing yang kita kasih pakan cuma dengan kohe sapi Jadi cacingnya kita bandingkan dengan sedotan aqua air mineral gelas Cacingnya kelihatan kecil-kecil Nanti kita lihat perbandingan beberapa hari atau beberapa minggu setelah kita kasih pakan Setelah kita akan mendapatkan kacang yg Nanti bisa kita lihat pada mas wood Sampai sudah men ר согласipinizi dan buka cara kita bisa lihat kacang 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 selamat menikmati selanjutnya kita sudah lama mencari ayam broiler yang kotoran atau limbah kotorannya murni karena kebanyakan kandang broiler itu banyak ada sekamnya campur sekam jadi kalau kita kasih yang campur sekam terlalu banyak sekamnya dan penampilannya setelah jadi kacing banyak sekamnya jadi kurang menarik kalau untuk dijual kembali Alhamdulillah kali ini kita mendapatkan kotoran ayam broiler yang termasuk ini ini murni atau minim dari sekam pemberian makan dengan kotoran ayam broiler sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu tapi untuk sekarang ini karena kita kebetulan untuk kandang ayam broiler kita dulu kita juga pernah pelihara ayam broiler jadi kotoran ayamnya kita manfaatkan untuk pakan cacing atau bisa dikatakan untuk tambahan pakan selain menu utama dari kotoran sapi dan karena kandang ayam kita sudah kita robohkan dan tidak pelihara ayam lagi jadi cacingnya ini sudah lama tidak kita kasih pakan dengan kohe broiler jadi cacingnya makin lama karena asupan nutrisi dari kotoran sapi mungkin kurang beragam jadi cacingnya kelihatan lebih kurus atau lebih kecil-kecil nanti kita lihat perkembangan setelah kita kasih pakan dengan kotoran ayam broiler tersebut ini beberapa sudah kita kasih dengan pakan ayam broiler jadi karena kotoran ayam ini sudah kering nanti kita siram dulu agar cacingnya mau mau ngureh kotoran ayam tersebut nanti kita siram biar lembab biar cacingnya lahap untuk bisa makan dari kotoran ayam tersebut oke pemirsa demikianlah pemberian pakan dengan kohe ayam broiler kita kali ini semoga bermanfaat dan nanti kita lihat perkembangannya setelah beberapa waktu kita lihat perkembangan dari cacingnya demikianlah video kali ini semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa tekan tombol subscribe nya bagi pemirsa yang baru bergabung dan jangan lupa tekan tombol share bila video ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati